1945 Jenderal Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat, TKR, Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia I dan termuda melalui konferensi TKR. 1953 kelahiran Ucok Hashim Batubara, lebih dikenal Cok Simbara, aktor senior yang berasal dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, lulusan Institut Kesenian Jakarta. Karir aktingnya dimulai tahun 1977 dengan membintangi empat film sekaligus, Kugapai Cintamu, Karya Debut, Kembang-kembang Plastik, Para Perintis Kemerdekaan, dan Gersang Tapi Damai. Sejak itu ia terlibat lebih dalam 53 film layar lebar, 1978 hingga 2023, 23 serial TV, 3 FTV dan 1 serial web. Ia dinominasikan untuk kemeran utama pria terbaik pada Festival Film Indonesia, FFI, 1987 lewat aktingnya dalam film, Penyesalan Seumur Hidup, dan FFI 1992 lewat, Long, Naik Down. 1954 kelahiran Setia Novanto, politisi asal Bandung, Jawa Barat, dari Partai Golkar dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, RI selama 10 tahun, 1999 hingga 2019. Ia menjabat Ketua DPR periode 2014-2019. Pada 16 Desember 2015, ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR terkait kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dalam rekaman kontrak PT Freeport Indonesia. Ia juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar periode 2009 hingga 2014. Ia menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2016 hingga 2017. Pada 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka dalam kasus IKTP. Setahun kemudian, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, TPKOR, menghukum Setia 15 tahun penjara dengan denda sebesar 500 juta rupiah, diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 7,3 juta dolar Amerika. Dan mencabut hak politiknya selama 5 tahun. 1964 Hari Kesehatan Nasional pertama kali diperingati untuk merayakan keberhasilan pemerintah bersama rakyat mengatasi wabah malaria yang marak pada tahun 1950-an dan awal 1960-an. 1985 Kelahiran Mahesa Andika Setiawan alias Andika Mahesa, penyanyi, vokalis dan pencipta lagu grup musik Kangen Band dan Kangen Lagi keturunan Jawa asal Lampung. Belakangan ia menjadi calon anggota legislatif pusat, Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, yang diusung Partai Demokrat Daerah Pemilihan Lampung I untuk pemilihan umum 2024. 1991, 50 orang tewas dalam bentrokan antara pengunjuk rasa dan tentara di pemakaman Santa Cruz di Vili, Timur-Timur, menyusul penikaman seorang perwira militer Indonesia oleh seorang pengunjuk rasa. 1998, bentrokan dengan aparat keamanan di Jalan Sudirman dalam demonstrasi menentang sidang istimewa MPR. Seorang pelajar bernama Lukman Firdaus Dewas. 2001, Filipina dan Indonesia sepakat untuk memperkuat kerja sama keamanan untuk memerangi terorisme dan mengekan kejahatan transnasional di wilayah tersebut. 2006 hari ayah dideklarasikan pertama kali di Solo, Jawa Tengah, untuk menghormati kebapakan, ikatan ayah, serta pengaruh ayah dalam masyarakat oleh perkumpulan putra ibu Pertiwi, Timur. Pada 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan hari ini sebagai hari ayah nasional untuk mengenang jasa-jasa dan peran ayah di Indonesia. 2009, Malaysia dan Indonesia berjanji untuk mengatasi serangkaian perselisihan yang memperburuk hubungan mereka, termasuk kekerasan terhadap pembantu rumah tangga dan konflik teritorial. Terima kasih telah menonton!